Persuasif artinya apa? Anda kenal lebih dekat Kalau sudah jelas tujuannya yang nanti jadi langkah kedua Kalau sudah jelas persuasifnya dengan siapa Anda ngomong Maka akan muncul efektivitas hasil dari komunikasi akan muncul Yang cirinya adalah apa? Kesetaraan dan perubahan tentu saja Tim kita sudah percaya belum dengan kita Karena tim itu disebut bukan ketika kita sama-sama kerja Tapi kerja sama dan kerja sama Kudu ada yang namanya trust Maka jadi challenge untuk kita leaders dimanapun Anda berada Saya ini sambil lirik-lirik dari tadi nyari majalah SWA SWA yang berbicara tentang Nah ini dia salah satunya Oke Trust itu sudah kita hebatin belum? Orang sudah percaya belum sama kita Orang sudah percaya guys Mereka apapun yang akan kita omongin Mereka akan sadar dulu Oh oke Ngomong sama si Kang Hari Memang bisa jadi belum kejadian 1-2 bulan ke depan Tapi biasanya nih Kalau nih orang sudah ngomong Keliatannya kayak yang ketinggian Tapi ini akan terjadi Dan ayo kita siap-siap Dengan perubahan dari apa yang disampaikan Kenapa? Sudah percaya Sekarang kita jauh sama mereka Mereka percaya nggak dengan apa yang kita lakukan? Percaya itu sama seperti value Dia jadi komoditas Dia jadi mata uang Yang sangat penting banget Perlu ada Teman-teman Ini swa April 2020 Kehebatan caring leadership Kehebatan caring leadership Yang biasanya caring leadership ini dimiliki oleh woman Katanya Kenapa bisa lebih dipercayai Trusted Maka teman-teman semuanya Menggali karakter dan kebiasaan anggota tim Menjadi sebuah kebutuhan Agar fungsi pengawasan bahkan bisa mudah dilakukan Kok bisa sih? Kita belajar karakternya Kita belajar kebiasaannya Kenapa jadi pengawasan yang bisa mudah dilakukan? Karena mereka percaya sama kita Mereka melakukan lebih tanpa kita perlu mengawasi Karena kita paham mereka Kita kenal mereka Kita tahu mereka Semakin banyak tahu Semakin banyak kenal Semakin banyak kenal Semakin paham Teman-teman Lihat deh Apa yang lagi terjadi sama tim Anda Hidupnya Keluarganya Keuangannya Most important Purpose-nya mereka Purpose-nya mereka Tanya Kalau misalkan kita mau ngomongin tentang doing Ini about doing Dimana cara Anda menyelesaikan pekerjaan Anda Supaya sesuai target Jangan cuma Gimana kerjaan lo Gimana kerjaan lo Gimana kerjaan lo Cari kebiasaannya Eh Tiga ini ya Dengan Dengan apa Dengan cara apa Kamu enak diingetin Kalau misalkan itu tidak sesuai dengan perencanaan Apa yang perlu kamu lakukan? Guys Ini tadi kita udah mulai Mengendalikan tim dengan berbicara Tapi sesungguhnya makin kesini Kita akan makin sadar Bicara kita makin sedikit Bertanyanya makin banyak Mendengarnya yang makin banyak Berbicaranya dengan apa? Berbicara dengan pertanyaan yang menggerakkan Ini tentang doing Bagaimana Anda menyelesaikan Pekerjaan Supaya sesuai dengan target Kalau enggak tercapai Apa yang akan Anda lakukan? Dengan cara apa Anda nyaman untuk diingetin? Kenapa itu penting buat Anda? Apa maknanya melakukan pekerjaan secara on time? Itu kalau kita lagi ngomongin being Berbicara lah yang penuh Yang kayak gimana? Yang kalau bicara bukan cuma ngomongin doing Tapi perhatikan juga beingnya Anakmu yang kemarin masuk SMP gimana? Keterima di SMP mana? Sebulan SMP-nya berjalan Sudah punya guru favoritnya Apaan? Yang paling dia sukai apaan? Teman-teman semuanya Kenali tim Anda lebih dekat Karena nanti ini nge-effect kemana-mana Ini nge-effect kemana-mana Ini jadi dasar banget untuk mengenali tim kita lebih dekat Yang kedua Disiplin dengan tujuan yang telah ditetapkan Nah kita lihat Ternyata udah kesini Udah nggak doing lagi Kita tanya buat mereka Apa makna goals buat Anda? Ini udah being banget Jadi utuh mereka itu kerjaannya ke-detect Beingnya juga ke-detect Goalsnya apa sih maknanya buat Anda? Saya telepon CEO saya Mas Teguh Gimana kerja udah Selama PPKM yang darurat ini? Kan udah 2 bulan berarti ya Kita yang di darurat dan level 4 Oke Gimana visi-misinya? Masih kejaga? By the way masih inget visi-misinya Mas Teguh? Apa pentingnya visi-misi itu untuk Mas Teguh? Guys Saya masih melakukan komunikasi itu Untuk tim saya Dengan harapan ketika dia klik Dengan gaya komunikasi saya Beliau akan menduplikasi gaya komunikasi saya ke bawah Apakah saya ngomongnya panjang? Saya ngomong 20% Mendengarkannya 80% Pastikan teman-teman semuanya Anda Mencapai Gaya Hero-nya bukan Anda Hero-nya siapa? Hero-nya adalah tim Anda Sadar kepada tujuan Ingat ya yang tadi banget kita buka di awal Sadar kepada tujuan Teman-teman semuanya Artinya bukan untuk aku Tapi untuk kita Ketika kita dan kantor kita Dan perusahaan kita Ingin memberikan manfaat Buat orang panik So Hero-nya bukan us Selamat menikmati